Intro Halo semua, welcome back to channel Mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe Dan tombol loncengnya Siapa teman-teman yang mau nyari mobil listrik? Sekarang kita lagi ada di Hyundai Driving Experience di daerah SCPD Dan di hari ini, Hyundai memperkenalkan sebuah, bukan produk baru sih Sebuah peningkatan dari sebuah produk, yaitu Hyundai Ioniq 5 Yang mana mobil-mobil Hyundai, jangankan kita bicara Ioniq 5 ya Yang paling murah aja, kayak Hyundai Stargazer itu Itu kan udah ada fitur yang namanya Blue Link Yang bisa menghubungkan antara kendaraan dengan handphone kita Gak kayak mobilnya James Bond nih Bisa dikonek sama handphone Nah sekarang, Hyundai memperkenalkan Ioniq 5 Yang bisa terkoneksi sama Blue Link Tapi Blue Linknya ini canggih banget Jadi banyak fitur-fitur di Blue Link yang Gak ada fitur-fitur Blue Link di mobil-mobil Hyundai yang lain Karena ini kan untuk electric car Dengan fitur Blue Link yang canggih ini Harganya juga naiknya gak banyak guys Sekitar 11 jutaan doang Nah sekarang, kita lihat Fitur Blue Link yang ada di Ioniq 5 itu apa aja Fitur yang ada di Hyundai Ioniq 5 kurang lebih seperti ini guys Pada dasarnya kurang lebih hampir sama untuk tampilan berandanya Dengan Blue Link yang ada di kendaraan yang lain Di fitur kontrol yang membedakan Ini tidak ada untuk menyalakan dan mematikan mesin Karena electric car, gak perlu nyalain mesin Tapi kalau kita mau setting AC itu bisa Jadi misalnya, kita di parkiran Kita bisa men-setting suhu kendaraan Jadi kita setting dulu ini di berapa nih Misalnya di 18 derajat Terus mulai kontrol suhu kendaraan Maka AC di kendaraan akan menyala Sampai suhu yang kita inginkan Jadi begitu kita masuk ke mobil Itu udah adem guys Terus juga Dia ada fitur untuk buka pengisian daya Ini kalau kita pencet Tidak usah kebuka tuh Nah Kebuka sendiri ya Bukan dibuka sama jean gitu Terus juga ada fitur tutup Pengisian daya Tutup Nah Nah sekarang kita lihat ada fitur apa lagi Yang berubah dari Hyundai Ioniq 5 yang Blue Link ini Untuk harga, tadi kan Mas Barat bilang Itu ada kenaikan harga di 11 jutaan lah Kurang lebihnya Dan harganya Untuk yang tipe Prime Standard Range Itu mulai di 759 juta Dan untuk yang paling mahal nih Tipe Signature Long Range Itu harganya di 870 juta Harga ini belum termasuk insentif pajak ya Jadi kan masih kalau pemerintah masih berlakukan insentif pajak Itu ada pengurangan kurang lebih 70 jutaan guys Lumayan apa lumanyun Oke Terus Di fitur Blue Link ini Itu juga ada beberapa fitur-fitur pengaturan Yang seperti di fitur-fitur Blue Link kendaraan Hyundai yang lain Seperti Ya kan Membuka kunci Mengunci kendaraan Terus juga menyalakan klakson Ya kan Dan menyalakan lampu hazard Dan Dia juga ada fitur peta untuk melihat Posisi kendaraan Jadi kasarnya Mobil ini Harusnya dengan fitur Blue Link ini Makin susah dicolong guys Tapi kalau misalnya Ada Maling yang canggih Ya kan Tadi kita dengar penjelasannya Berhasil bawa kabur mobil ini Ya mobil ini Bisa dimatikan juga Dari jarak jauh Bicara kendaraan listrik adalah Bicara Pengisian baterai Kadang-kadang ketika malam hari Ketika pulang Ya kan Misalnya kita pulang sampai rumah itu jam 6 Atau Jam 5 sore Atau jam 7 malam Dimana itu kan masih peak hour ya Di rumah kita Masih banyak yang melek Masih banyak yang nonton TV Masih banyak yang menyalakan lampu Kadang-kadang ada yang nyetrika baju Buat besok pagi Ya kan Dimana itu pemakaian listrik Sangat besar sekali Kadang-kadang kita masih menyalakan water heater Untuk mandi Ya kan Yang mau mandi pakai air hangat Mobil itu bisa dicas itu Kalau udah pada tidur Misalnya jam 10 atau jam 11 Nah Dengan fitur Blue Link ini Kita bisa atur Kapan mobil akan dicas Dan kapan mobil akan dimatikan Pengecasannya Jadi Oke Kita udah colokin aja dulu Ke listrik Tapi kita mulai pengecasan Jam 11 malam Jadi gak usah bangun Jam 11 terus Lu ngecas Gak usah Udah bisa diatur Ya kan Otomatis jam 11 ngecas Jam 5 dia mati Karena jam 5 orang juga Aktivitas lagi Pemakaian listrik Tinggi lagi Terus Di Yang di Ioniq 5 ini Itu ada fitur terbaru Itu Navigasi Jadi kalau teman-teman lihat Itu ada fitur yang namanya Nah Map Map ini bukanlah map Yang terhubung Sama Apple CarPlay Atau Android Auto Seperti Ioniq 5 sebelumnya Jadi map ini Sudah include Di dalam kendaraannya Jadi gak perlu Terkoneksi lagi Dari sini Misalnya nih Kita mau kemana nih Mas Ben mau balik dulu deh Terus Misalnya kita Kita mau ngopi deket rumah Mas Ben nih Grand Galaxi Pak Misalnya ya Grand Galaxi Pak Oke Kirim ke mobil Kita mau ke sini Masukin password lagi Oke Langsung masuk ke mobil Begitu masuk mobil Atur Sebagai tujuan Dan dia juga langsung Mengkonversi ya Rutenya Jalur tercepatnya Bahkan dia bisa baca juga Kurang lebih Trafficnya Macetnya dimana gitu kan Itu juga bisa kebaca Jadi Servernya ini juga bisa baca Traffic Mirip-mirip google map Gitu ya Jadi berapa lama Nah Ini kan enak Terus mulai lancarnya Di sebelah mana Itu juga kelihatan Terus di fitur peta ini Kita juga bisa ngeliat Nah Yang paling penting SPKLU terdekat Jadi Di sekitar sini Ada dimana aja Stasiun pengisian Kendaraan listrik Kalau Kita Kehabisan baterai Jadi juga langsung bisa Dan Di fitur ini guys Pada saat kita misalnya Mau melintas gitu ya Di daerah Jakarta Gak usah milih Anda berpelan nomor ganjil Atau genap Kenapa tuh? Karena ini mobil listrik Gak kena ganjil genap Dan seperti biasa Disini juga ada tombol SOS Pada saat kita Dalam keadaan darurat Yang kita butuh pertolongan Langsung Konek ke call center Dan disebelahnya Ini ada logo blue link Yang juga langsung Konek ke call center Untuk Roadside assistance Jadi kalau kita butuh Bantuan di jalan Kalau ini Dalam keadaan darurat Misalnya penampokan Pengancaman Kecelakaan Nah di konten juga disini Walaupun Sebenarnya Mobil ini Juga dia Sudah otomatis Kalau misalnya Terjadi kecelakaan Misalnya terjadi kecelakaan Airbag mengembang Si fitur blue link Ini akan Otomatis hubungi call center Yang Melaporkan bahwa Kandaran ini Sedang mengalami Insiden Canggih banget ya Dengan nambah Juman Gak banyak gitu ya Kurang lebih 11 jutaan Tapi Di Ionic 5 blue link Ini kita mendapatkan Fitur Yang Jauh lebih canggih Bahkan Untuk yang sekarang Ini ada Voice comment Walaupun voice commentnya Hanya mengatur Beberapa perintah Seperti mengganti Prevensi radio Atau Kalau kita pencet Buka bagasi Oke Teman-teman bisa lihat Bagasinya Terbuka sendiri Oke Dan seperti biasa guys Disini juga bisa melihat Status kendaraan Berbagai macam informasi Seperti level baterai Ini di 65% Terus juga Jarak tempuh Mobil ini bisa menempuh Kurang lebih 321 km Jadi seperti itu guys Perbedaan antara Ionic 5 Yang Sebelumnya Dengan yang terbaru Yang sudah Blue link Jadi cuma ada penambahan Fitur blue link Dan ada juga beberapa Fitur blue link Yang Gak ada di Fitur-fitur blue link Di mobil-mobil Kendaraan Hyundai Yang Seperti Stargazer Atau yang di kereta Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Tengah tombol subscribe Dan tombol WC Jangan lupa juga Follow video sosial masban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!